Hai halo teman jarambah apa kabar semuanya kali ini kami akan mengajak kalian ikut ke tripstril salah satu amusement park semacam dufan gitu di badan mudambag ini tapi tunggu dulu sebelum kita uji adrenalin di tripstril kita uji adrenalin dulu jalan oke yuk ikut yuk musik musti merc Re virtue its direct se internet generally ossa tb tb m semua Lukas Hasil Rektsabbiegen Auf Eisbachstrasse Jetzt Wir've von den Feldwegeln wieder Wir waren im Garten Irgendwo und fertig Da guck mal Da ist sogar ein Blitzer Muss wir da rein Ja Ah Dan juga tidak dapat masuk kembali Untuk ada yang di atas Oh Ia ada yang di atas Ah, terima kasih Kami Tidak ada masalah Tidak ada masalah Halo selamat menikmati mungkin tidak, tapi kamu bisa berjalan dengan baik kita berjalan dengan bawa di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah akhirnya kami bisa balik juga ke jalan utama di rumah 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 nah ini pintu masuknya ya ada peringatan untuk selalu mematuhi protokol covid dan juga di setiap pintu masuk wahana ada juga peringatan kayak gitu nah emm pandemi ini tiket masuk hanya dijual secara online tujuannya untuk menghindari lonjakan pengunjung secara tiba-tiba terutama di masa liburan atau di weekend nah dari pintu masuk ini nanti kita pisah sama anak-anak karena mereka langsung pengen ke wahana yang memacu adrenalin nah kalau kami sih slow aja dulu keliling-keliling itu tuh lihat tuh ada jemuran segala tuh orang-orang disini jaman dulu juga kayak kita juga ngejemurnya pakai tali jemuran tripstool ini resmi dibuka sejak tahun 1929 jadi dia udah 91 tahun bok tantesan aja settingnya itu berupa kehidupan petani Jerman di tahun 1800-an kalau kita di area antri di setiap wahana tuh bisa ditemukan diorama kehidupan di masa itu lengkap dengan perkakas dan perabotannya nah luas tripstool ini sekitar 77 hektare disini selain ada amusement park juga ada wild park atau taman satwa dimana kita bisa melihat hewan yang biasa hidup di daerah sini tiket yang kita beli untuk amusement park ini ini berlaku juga untuk taman satwanya tapi karena waktunya nggak cukup jadi kami kemarin hanya keliling ini sempaknya doang lalu abis itu kami langsung ke mjilhausen untuk ngadem berenang di sungai ini nah sekarang kita di area untuk anak-anak jadi ada beberapa wahana yang hanya boleh dinaiki sama anak-anak kayak ini nih nil bahfat di nil bahfat ini hanya anak-anak atau kalau orang tua itu hanya yang mendampingi anak-anak aku pun disini udah sempat ngantri tapi langsung diusir sama petugasnya karena aku nggak bawa anak-anak jadi nggak boleh masuk nah sekarang kita ke altertum lihebauen hochzeit ini adalah teater boneka yang menunjukkan tradisi pernikahan petani jaman dulu nah ini maaf ya nggak ada subtitlenya karena dia Alex Webish jadi aku nggak ngerti dia ngomong apa cuman yang jelas itu berupa nasihat perkawinan oke selamat menikmati ya teaternya tetap tetap maaf maaf malang ya maarang áb culo kemah ben Enfin Hochzeitsfeste, jetzt gleich weiter ohne Halt, sonst wird euer Esser kalt, drum auf ins Hochzeitsparadies. Und eines sage ich hier noch, unser Brautpaar lebe hoch, hoch, hoch. Hochzeitsfeste, jetzt gleich weiter ohne Halt. Hochzeitsfeste, jetzt gleich weiter ohne Halt. Nah ini adalah Fenstern Ambauenhaus, artinya kurang lebih jendela di rumah petani. Ini juga teater boneka, terus itu si kakek tua itu ngomong dalam bahasa swabish yang aku juga gak ngerti apa yang dia omongin. Nah sekarang kita lanjut ke wahana berikutnya. Sekarang kita naik via bagpilts ya. Nah ini tuh antriannya cukup panjang, tapi mbak-mbaknya itu lagi bersih-bersihin. Terus ada pembatas, ada yang harus dikosongkan, jadi ditaruh karung-karung gitu. Jadi supaya jaraknya tetap terjaga gitu. Nah kalau ini namanya Wuckle Railway. sepeda sepedanya goyang-goyang gitu. Aku gak berani naik karena suamiku aja naik jatuh-jatuh melulu. Nah sekarang kita naik Schmettingsflug. Jadi itu kayak sepeda gitu dikayu gitu ya agak-agak takut juga karena tinggi terus dia agak goyang-goyang gitu. Nah ini adalah toko souvenir. Jadi yang aku ketemukan di amusement park ini, toko souvenirnya cuma satu ini doang. Gak kayak di kita kan di mana-mana ada toko souvenir. Nah ini cuma ada satu di sini doang. Nah berikutnya adalah teater-teater boneka yang ada di area dekat toko souvenir ini. yang nonton biasanya kebanyakan anak-anak. Habis dari teater boneka, kita lanjut ke Museum Wine. Ini adalah museum sejarah wine dan macem-macem alat-alat buat meres anggur dan lain-lain yang dari zaman dulu kalah. Ini kita masuk sini gak dipungut lagi bayaran ya. Gak pasti bayar lagi tiket. Terus banyak sekali alat-alat atau perkakas yang dulu dipakai untuk bikin wine. Nah di bagian atas itu ada apa namanya kayak diorama gitu. Tentang kehidupan petani dan alat-alat yang mereka gunakan untuk membuat mesin-mesin pertanian mereka. Tuh lihat ini kayak gini nih situasinya. Jadi kayak zaman dulu ini sebenarnya kalau menurut aku agak-agak spooky ya. Karena ini kan sepi banget terus lantai kayunya itu kalau kita injek bunyi-bunyi gitu. Ditambah lagi pencahayaan yang agak-agak gimana gitu. Kalau sendirian aku jelas gak berani naik sini kayaknya. Tapi ini menarik juga sih jadi tahu kayak kehidupan mereka zaman dulu itu gak jauh juga kayak kehidupan kita di pedesaan gitu kan. Habis dari museum wine, kami janjian sama anak-anak untuk ketemu di Vars Chuba Rafting ini. Kita mau naik rafting ini bareng-bareng. Nah ini situasi di area ngantriknya. Ini ada mesin-mesin cuci dari beberapa generasi yang lalu beserta deterjennya. Ini temanya kayak laundry gitu ya. Vesherai itu artinya laundry. Bisa dilihat di sini perkembangan mesin cuci dari masa ke masa. Terus ada juga papan gilesan kayak yang kita punya di sini. Lalu ada juga bermacam-macam jemuran dari masa ke masa. Terus ada mesin jahit dari masa ke masa. Ditambah lagi ada juga setrikaan dari masa ke masa. Mereka juga pakai setrikaan areng kayak kita punya dulu juga. Kayak waktu aku di tempat di kampung gitu. Kayak waktu aku di kampung dulu sama nenekku. Pakenya setrikaan areng cap jago itu. Oke sekarang kita naik raftingnya. Oke check it out. Saat apa? Yaudah! Jangan lupa untuk kasih kata arti. selamat menikmati 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 selamat menikmati